Halo guys, ini dia Scoopy tipe sporty yang banyak dicari juga ya, yaitu sporty warna hitam silver. Kita lihat aja lah ya dari dekat, teman-teman kalau yang mau inden atau mau kredit motor Honda Scoopy, bisa kontak nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Bang, DP-nya, harganya, cicilannya berapa bang? WA aja ya om ya, nanti saya akan kirim brosurnya, seperti itu om. Untuk warna silver ini adalah warna baru ya, dia pengganti warna sporty hitam. Kali ini hitam juga sih tetap, namun dia hitamnya berbeda dengan hitam yang kemarin ya. Dan untuk di bagian depannya pun ada warna baru om. Sorry om, motornya kena hujan ya, semua tadi hujan besar, angin besar disini, namun saya tetap ya buat update info tentang motor Scoopy-nya buat kalian yang para penonton setia channel ini. Saya lihat di bagian atasnya ini hitamnya dop om, lalu untuk bagian tengah dan bodi belakang ini mayoritas semua hitamnya adalah hitam dop ya. Kalau tipe sporty yang kemarin itu hitamnya glossy. Nah, yang jadi pertanyaan untuk warna silvernya ini glossy atau dop? Ya, kita lihat saja dari dekat, untuk lampu masih tetap sama ya, lampu utamanya LED dan sennya hanya menggunakan bohlam. Untuk di bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya itu warna silver, ini ada stiker bertuliskan S berwarna kuning ya om ya. Nah, stiker-stikernya tidak terlalu rame dan ini adalah silpernya silper dop om. Jadi, untuk motor ini semua menggunakan cat dop. Kita lihat di bagian spakbornya pun dia menggunakan warna silper, silpernya pun sama, silpernya dop. Dan, sisi sebelah kanan hanya ada stiker-stiker tanpa tulisan huruf seperti yang di sebelah kirinya. Di bagian kaki-kaki tipe sporty ini masih tetap ya, warna peleknya hitam. Dan, teman-teman bisa lihat istimewanya warna ini ya, silper. Dan, yang paling menarik bagian bawahnya ini ada tertulis SCO ya, itu kemungkinan kalau dipanjangin sekuvi ya om ya. Mengusung warna silper setengah ya, hanya di bagian setengah di bawah dek ini dan ke belakangnya berwarna hitam. Lalu, untuk bodi belakangnya hitamnya hitam dop, ini keren sekali ya. Kaper muclernya aja yang berwarna hitam glossy. Ada stiker ya, di bagian bodi belakang. Yang ini warnanya serasi, jadi nggak terlihat norah ya om ya. Warna putih, warna kuning, dan warna silper. Ini yang memantulkan cahaya ini warna silper ya om ya. Lalu, emblemnya masih tetap berwarna silper. Dan, peleknya di bagian belakang berwarna hitam, kipasnya tanpa aksesoris. Kalian juga bisa beli ya aksesorisnya, agar di bagian kipas ini jadi lebih menarik om. Karena aksesorisnya krum ya, jadi terlihat lebih nyentrik aja. Kulit joknya masih tetap berwarna hitam, behelnya pun masih tetap berwarna hitam. Dan, untuk di bagian deck, kita sudah mendapatkan steplur atau karpet. Dan, di bagian panelmeternya sudah dapat juga garnish panelmeter. Nah, untuk di handgrip, memang ada perubahan ya. Bentuk handgripnya, maksudnya pola ininya ya om ya. Pola pas kita menggenggam handgrip ini. Dia nggak sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, kali ini agak kasar kalau saya usap seperti ini. Dan, sama ya dengan handgrip yang di sebelahnya. Lalu, tampilan panelmeternya. Ini memang untuk stiker-stiker speedometernya, ini ada perubahan om ya. Tidak seperti yang kemarin. Karena ini tipe sporty, maka dia hanya mendapatkan kunci manual, tidak menggunakan keyless. Ini bagian decknya, hitamnya hitam dop ya om ya. Semua hitam dop. Ini keren sekali. Namun, di bagian deck belakang, itu warnanya silver om. Untuk di bagian tutup rak, ini yang sangat menarik ya. Ini adalah tutup rak yang berwarna putih. Putihnya glossy om, bukan berwarna silver ya. Dia berwarnanya putih. Ada stiker yang nempel di bawahnya. Begini tampilannya om. Untuk tipe sporty, memang banyak pariatif warnanya ya om ya. Tidak seperti tipe lainnya yang hanya monoton di satu warna saja. Sedangkan, untuk tampilan sisi sebelah kiri ya. Dimulai dari tadi, warna tutup raknya ini. Dan deck belakangnya warna silver. Dan ini warna putih ya om ya. Begini tampilannya. Untuk di bagian sini, ini keren banget ya. Terlihat artistik kalau menurut saya. Karena ada paduan warna silver. Lalu dibuat strip garis-garis warna putih dan warna kuning. Ada tulisan SCO-nya. Itu mantep ya. Dan ini ya, mengusung warna hitam dop. Dan stiker yang teman-teman bisa lihat. Tidak norak ya warna stikernya ya. Ada masih kickstarter manual atau engkol. Terdapat di bagian mesin kiriannya ya. Ini yang banyak diminati oleh sebagian teman-teman kita. Yang idealis katanya scrupy yang pakai engkol itu lebih bagus dibanding yang enggak pakai engkol. Ya itu soal selera sih ya kalau menurut saya. Itu hanya argumen mereka saja. Dan sekarang kita bisa lihat untuk penampakan di bawah joknya ini ya. Seperti ini om. Ya. Bagasinya masih sama dengan yang kemarin. Tutup tanki dan behelnya. Lalu tampilan belakangnya ya. Nanti kita lihat ya. Dan suspensi satu. Peleknya berwarna hitam. Nah ini dia om ya. Tampilan bagian belakang untuk motor Honda scrupy-nya. Bagian sparkboard-nya seperti ini om. Ada lampu yang berfungsi untuk menerangi ini ya. Plat nomor di bawahnya. Dan lampu sen dan lampu utamanya masih menggunakan bohlam. Oke teman-teman saya rasa cukup video ini ya. Tinggal satu utang saya yaitu tipe fashion brown. Yang saya lihat belum ada ya. Nanti kalau ada saya akan buat lagi videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.